Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di SESMOD Pada channel ini, kita coba belajar dan berbagi tentunya yang berhubungan dengan seismologi, berhubungan dengan gempa bumi dan juga beberapa hal yang menarik untuk kita diskusikan Intro Pada video kali ini, saya mencoba untuk membuat beberapa katatan tentang kejadian gempa dalam satu pekan terakhir Kejadian gempa dari tanggal 12 sampai dengan 19 Februari 2021 tentunya yang terjadi di Indonesia dan di sekitarnya Gempa ini saya ambil dari dokumentasi atau katalog USGS yang saya coba buat screenshot yang saya tampilkan di slide ini dan magnitude yang saya ambil adalah magnitude lebih daripada 4,5 Gempa pertama yang tercatat adalah tanggal 13 Februari 2021 kejadian gempa di persisir barat Lampung kita lihat di peta ini ini memperlihatkan sebuah kejadian gempa maksudnya 2 buah kejadian gempa di persisir barat Lampung yaitu gempa 5,3 dan gempa 5,5 jika kita lihat dari mekanisme fokusnya gempa ini terpicu oleh adanya aktivitas tektonik di zona subduksi kita lihat sesar naik walaupun pada gempa 5,3 gempa ini memperlihatkan sebuah pola mekanisme yang oblik tetapi kandungan dari sesar naik tetap ada yaitu kombinasi antara sesar naik dan sesar geser kalau kita lihat tatanan tektonik yang ada di pantai barat Sumatra maka kita akan menemukan sebuah profil dari adanya aktivitas subduksi antara lempeng Samudra dan menumpuk lempeng Benua berikutnya adalah gempa yang terjadi pada 14 Februari 2021 kejadian gempa di Tolu-Toli, Sulawesi Tengah yang dituduh gempa adalah 5,1 dan kedalaman sumber gempa adalah 53,7 km gempa ini juga terpicu oleh adanya sesar naik dan sesar naik yang menyebabkan gempa ini dikarenakan adanya aktivitas di zona subduksi di utara Sulawesi atau di zona subduksi utaranya Sulawesi nah kalau kita lihat beberapa kejadian gempa pernah terjadi di zona subduksi ini yaitu gempa tahun 90 manitudo 7,4 gempa tahun 91 manitudo 7,2 dan gempa tahun 96 manitudo 7,9 berikutnya adalah tanggal 15 Februari 2021 kejadian gempa di Padang Sedempuan, Sumatera Utara memiliki manitudo 5,1 dan kedalaman sumber gempa adalah 36 km kita lihat sumber pemicu dari gempa ini adalah sesar naik walaupun sedikit oblik jadi sesar naik yang sudah terkombinasi dengan sesar geser seperti yang terlihat pada mekanisme fokus yang ditujukan pada peta ini kemudian tanggal 16 Februari 2021 kejadian gempa di utara Jawa manitudo 5,2 dan selama sumber gempa adalah 649 km yang terjadi di sini di utara Jawa dan mekanisme pemicunya adalah sesar normal atau sesar turun dan ini kita lihat beberapa gempa yang terjadi di utara Jawa dan titik-titik biru di sini ini memperlihatkan kejadian gempa di utara Jawa dengan kedalaman lebih daripada 500 dan kalau kita coba buat kartun sederhana dari proses tektonik yang terjadi di utara bagian Jawa gempa ini terpicu oleh adanya aktivitas di utara Jawa di utara Jawa dari kerat samudera sudah berada di zona transisi mantel berikutnya adalah gempa yang terjadi pada 17 Februari 2021 kejadian gempa di Papua manitudo 5,4 dan kedalaman sumber gempa adalah 48,2 km gempa ini terpicu oleh adanya aktivitas sesar naik dan sesar naik yang terjadi di sini akibat adanya aktivitas di membrano transbel kalau kita lihat beberapa sesamistitas yang pernah terjadi di pulau Papua ini terlihat sebuah frekuensi kejadian gempa yang relatif tinggi dan tentunya ini dipengaruhi oleh adanya aktivitas tektonik yang relatif aktif dan juga rumit yang ada di pulau Papua terima kasih semoga bermanfaat dan sampai bertemu pada lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati